Intro Halo guys, balik lagi di channel gue Chris Dugita, channel GSL guys Ini kemarin gue abis nobar sama temen-temen dari Elf nih guys Itu gue nonton Super Show 7 ya, SS7 nih guys Nah gue ketemu ada salah satu lagu dari sekian banyak, itu bagus semua guys Dan gue ketemu yang langsung masuk ke kuping gue nih guys Ini ada judulnya Scene Stealer Kemarin gue denger dari speaker handphone kan guys Jadi gue mau pastiin di speaker monitor gue yang flat guys ya Oke guys, sebelum kita react, kita itu dulu ya Cep lah Oke udah dibuka nih guys, Super Junior yang Scene Stealer Gue milih color coded guys, walaupun memang ada beberapa kompres biasanya di color coded Di audionya guys ya, tapi gue mau lebih mengenal secara mukanya nih guys Ini ada Lituk, 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 Lituk ya He Chul, He Chul, He Chul, Yesung, Sin Dong, Eun Hyuk, Dong Hai, Dong Hai, Si Won Ini juga kemarin gue ngobrol-ngobrol sama para Elf nih guys Ternyata tuh Sin Dong sama In Hyuk itu tuh Mereka talented banget guys ya, multi talent dari segi Ya mereka bisa rapper, mereka bisa nyanyi juga Mereka bisa produce, mereka bisa setup prop yang dibuat di live Itu gila sih, mereka bisa jatuhnya konseptor juga guys ya Oke guys, tanpa lama-lama gue penasaran sama sisi komposisi dari lagu Scene Stealer Gue kemarin gue denger versi live-nya, nah ini versi studio version Langsung kita react guys, 1, 2, cepat Oh Emang enak sih Oh nice, bass-nya pake ini ya Oh nice Asli guys, gue denger suara mereka kayak live Amat versi studio, itu clear-nya sama guys Maksudnya memang tidak ada perubahan secara signifikan Kan biasanya kalo misalnya kalian denger versi studio Itu kan biasanya udah pasti bagus, karena di edit dan segala macem Tapi ketika ketemu live, biasanya suka fail, suka gagal dan segala macem Ini gue denger gak ada perubahan guys Wow Kayak 24 karat magic guys ya, karena bass itu pake mook synth gitu guys ya Kayak pew 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 Ya kalian kalo denger Bruno Mars yang 24 karat, itu dia juga pake synth yang sama bass lainnya guys ya Lanjut lagi guys, ini banyak komponen yang Gila, kan kalian ngedenger gak guys ya Jujur gue, ini kayak gue newbie banget ke Super Junior guys Dan gue baru naksir kemarin pas mereka konser itu bener-bener keren banget sih Ini hicul, ini rap-nya lah guys Tight banget Keren Gila Hicul ya Eh by the way hicul tuh yang kemarin di SS tuh yang rambutnya rada kriwil-kriwil kan guys ya Ini rambutnya soalnya pendek nih banyak, ada perubahan secara rambut nih guys Oh dong hi Oh Bass line nih Ini serius guys, gue suka emang sama karakter Yesung sama Dong Hae guys Ini suaranya kayak gue bilang, vokal-vokal Mandarin tahun 90an, waktu itu gue sempet ngobrol Terus suaranya tuh kayak, mereka tuh kayak bisa, suara kayak begitu guys Biasanya kan kayak cocok cuma beberapa genre Tapi itu akhirnya gue salah, gue tarik omongan gue guys Ini ke genre kayak begini mereka gila Tight banget musiknya guys, ke musiknya Gila bass line nih seru guys Gila guys, dari ini segi produsenya guys Gue bener-bener kemarin gue amaze banget sih guys Maksudnya ini bener-bener mereka sama level Apa namanya, vokalnya secara live sama studio Disini kan mereka kan pecah nih guys Ada suara unis sama harmoni disini guys Ada yang ambil oktav atas, ada yang bawa Ini bener-bener mereka terapin juga di live Dan ini perfectly mereka tuh bawainnya Manus banget guys, nih Oh oke, ini ya Talkbox gitu ya Rajanya ini dia, rajanya nyanyi, rapnya juga gila sih guys Maksudnya Kalian maksudnya tuh bisa bedain kan guys Maksudnya rap yang bener-bener mereka tuh intuid banget Sama yang rap yang asal nyeplos aja Ini bener-bener mereka nge-rap dari tadi Ini gue hicul sindong nih guys Nih Dapet Tonjokannya gitu loh guys Oh baby part Ah gokil Soalnya Ini guys, ini kayak dibagian-bagian Kayak sedikit-sedikit R&B-nya disini guys Gue suka banget mereka punya Ada beberapa tuh orang Kalo gue ketemu vokalis di studio gue guys Itu kadang-kadang suka Kayak gak Mereka gak Into the beat guys Ini kalian bisa rasain mereka tuh Into the beat banget nih Disini nih guys Lituk nih guys Nih Itu yang susah dicari dari vokalis guys Percuma kalo gak teknik Tapi Not into the groove Itu yang menurut gue Paling penting sih guys Nih Oh iya sungan Soalnya gue kadang-kadang suka treatment vokal tuh kayak trompet guys Kalo kayak mereka tuh harus Sesuatu Kayak semacam instrumen yang berdinamika lumayan ekstrim guys Nih Contohnya kayak begini nih guys Tuh jadi kita Bawahnya pinjoget tau gak Dengar vokal begini Wah gila bener-bener nih Temen-temen elf tuh kemarin Ngundang tuh bener-bener Total racun sih guys Maksudnya gue jadi naksir banget nih Emang ke Suju sih guys Asik Keren lagi Wah pecahan itu Terus Namanya harmonia mereka tuh kayak ngekampungan guys Ini keren banget sih Nih Ada yang tinggi tuh Wow Gila Maksudnya kayak simpel loh guys Oke halftime Pas Yang lebih roomy guys ya Hall gitu Pas Kayaknya pake plate reverb Oh yesong kayaknya juara nih guys ya Gila jatuh cinta guys Bodo amat lagi gue pause-pause guys ya Ini gila yesong disini Tadadadadadadadada Aduh Tadadadadadada Nggak haha Tadadadada Aduh Soalnya gue ada istilah nih guys Ini istilah pribadi gue nih guys ya Gue ada Gue beberapa ketemu nih Kalo gue dengerin Kpop Ada vokal yang kayak Kompres Autocompres Ditembolok guys Kan biasanya kan lo ada vokalis yang suka miking karena mereka gue gak tau deh, gue bukan vokalis jadi mereka masih ngontrolnya via microphone, tapi ada yang bener-bener stabilis, salah satu di SM tuh gue perhatiin Dio guys, itu jarang miking jadi dia punya tembolok tuh kayak punya auto-kompres guys, nah salah satu gue perhatiin kemarin di Yesung guys nih groovy banget ya aduh, itu vokalnya tuh enak banget, groovy banget guys bass lainnya juga seru sih lagu ini go kill wah abis go boss guys gila ya, maksudnya bass ini guys satu lagu ini guys, gue gak tau gue kena banget sih guys, pas gue denger di live ya, Super Junior kemarin guys dan ada beberapa lagu lagi guys kalian bisa tulis di kolom komentar para Elf guys gue mulai pengen ngulik Super Junior guys karena gue kemarin tuh sempet naksir Mama Sita black suit black suit, itu gue pernah tonton video klipnya itu bener-bener mereka lawak guys kemarin tuh jadi Power Ranger asli itu gimana itu otak konseptornya gue bingung sama Sindong yang asli itu ada Megazord guys oke guys, sekian dulu dari gue terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like, share, dan komen di video ini jangan lupa taruh link lagi yang banyak yang moral genera-g genera yang lebih groovy-groovy kayak begini gue suka banget guys oke guys, sekian dulu dari gue terima kasih telah menonton bye-bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati